Oke guys kita memasuki ke game yang pertama antara Geek Fam melawan dari Bigetron Alpha debut pertama nanail ya guys ya dengan Bigetron yang dengan marga super baru pertama kali juga guys ya lihat nanail ini ya dengan ada debutnya Marky juga ya yang dulunya Bigetron sekarang jadi Geek Fam ya ini intinya ya debut mantan lah ya super kaya ya Super VN di sini dia pakai cowes ya di mana itu hero powernya dia guys cuma ya memang jarang aja ya guys pas dulu di arah dipakai cowo ya wish baloi baloi flicker setengah terkesan langsung menancap tanpa basa-basi gelo ya super VN juga udah bang flicker ya bahkan kalau kalian sadar tiga langsung di depan sana tidak berhasil tapi little wonder untungnya dari sisi nail itu adalah Hai tapi sekarang problem yang dimiliki dari super Ken untuk seorang Marky adalah level 4 dan Cloud itu salah satu Hero yang super Ken pakai kerennya di sini dulu ya tentunya mengejar ke arah seorang Marky dan tarik urul dari kedua belah gotliner kali ini masih terjadi di satu menit wuih no nail tinggi sudah mulai menghindari dari pergerakan dulu sih ya Rikul Rikul dulu ya apalagi season kemarin kan look kalau pakai Joy kan selalu KO ya inilah pembuktiannya guys Oke lah turtle yang pertama pakai para pasukan dari Biggeron Alpha yang terlebih dahulu untuk membuka posisi ini di mana look udah pastiin by on posisi bisa di riset guys posisi yang mungkin harus diperhatikan adalah super Ken yang akan diganggu oleh seorang poliski ini berbanding sopali dengan adanya seorang nail yang benar-benar dijaga dengan sangat tetap dan tidak ada sedikitpun gangguan yang terjadi sedangkan superkid tidak memiliki retribution ini setelah buat masalah untuk Biggeron Alpha tapi terikulur bagus banget dari Biggeron Alpha mereka sadar bahwa tidak ada retribution dari super Ken makanya mereka enggak mau maksain untuk langsung superkid baloi ski masih aman banget sih kali ini sudah kembali ke arah midline dan menandakan bahwa mereka akan siap untuk melakukan invite di area baloi oke baloi saat versi berbari oh iya masih aman sih buat defensive aja guys mereka akan lebih tenang untuk melakukan infasi karo Tartol terbakan luke terkena luke yang cukup sakit membuat dirinya super Ken adalah salah satu player yang memiliki retribusi terbaik kalau superkid dikasih van eva ini benar asasin ya selalu mantap sih oke lah kita lihat saja nah 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 wah eh superfian para pasukan lebih getron alpha mereka membuat Tartol ini menjadi rugi untuk GPM bukan masalah GGS kehilangan tapi lihat mereka kehilangan wuih dua GFM 4G tronisnya kelas tapi kalau kita melihat tadi ya tim fightnya sebenarnya emang yang dicari atau temen-temen dari bikin alpha adalah sore jujuh begitu banyaknya keluar baloi ski keluar wangkat bakal jujuh sendirian guys keluar dari segi retribusi teru power nisi ini Pak gitu ya oke super ken dapet dong gila guys dateng buat nyuri guys ya ngelamatkan hari dari hajol-jol itu baksin baloi oke dibiarkan saja cuy dampaknya mereka tetap harus kehilangan tampaknya look masih tetap sama seperti sistem kemarin ya tersebut cepat bersama tidak bisa segera menjadi teman-teman juga kesulitan mereka di MPL Indonesia di season 9 mereka memakai meta buta kini mereka memakai meta super oke datang terus dari area kali ini look berbeda dipukul mundur di zoning habis-habisan oleh solizo dan bahkan aku melihat performa dari super fin kelihatan lebih apa ya lebih berbeda menyatu banget sama pemain-main dari bikin atau semua follow up yang dibuka sama-sama super ken terhadap 122 berdiri dari seorang super fin ini ngebuang merahkir tentunya dia nggak akan ragu untuk melakukan inisiasi dari goblit awal aku WSWVN keles banget sih masih aman masih aman cuy iya loh 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 oh iyah di semprot dulu kayak saya sama VN guys kali ini dikeluarkan oleh Suara super fin iya iya aku ingin membahas sedikit dimana super fin kenapa berhasil kembali bermain seperti fin awal-awal ketika di pro au karena kalau kalian sadat fin gak harus ngejagain junglernya iya ini dia iya dan fin ini bermain lepas karena dia tahu gua percaya jungler gua bisa bermain sendiri dan gue tinggal gimana caranya ngedenai rotasi dari seorang super Suri Zuhu satu versi seberbadi oke screen sekarang dengan bagian satu orang X pilenor super Suri Zuhu yang membuka satu ultimate mahal dari X pilenor artinya apa artinya timpon empat lawan empat ini tidak terjadi yang ada tiga lawan empat tiga lawan empat tapi nampaknya di sini mereka memenangkan lainnya di arah top main membuat bg-zone alfa mengunggul dari patribu gold dan bahkan di arah mid lane mereka ingin memastikan terlebih dahulu short skill yang habis dari para pasukan gigpam gigpam okelah super VN lihat kalau kalian sadar di menit ke-6 baru hanya satu turtle dan masih diperbutuhkan untuk arti lain kedua ini seintensi itu dan seobjektif itu permainan dari kedua belah tim ya dan kelihatan zoninya Berjalan terus dari Big et alfa mereka tahu setelahnya mereka bakal ambil objek setelah 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 kekendakai Yeah Oh Wacar Wai señora yo GGG guys baloi Some Artinho kelas banget sih GGG out ya freestyle dulu ya guys ya kelas kemudian objektif berhasil untuk penuh banget satu lagi pemain dari jika menangkut Oke sebentar 60 guys cukup cepat di area mid-nya bermain dengan cara objektif selalu siap untuk melakukan klir di area lininya sendiri mengubah rotasinya keren yang dia lakukan dari tadi adalah makan klir wave wacars nah kan itu itu memang iya tidak ada lagi untuk defensive mungkin bisa diperhatikan kalau para pasukan dari ini harus baik dan harus menjauh atau melakukan split plus dengan adanya dua hero yang sangat potensial mendorong landing jauh super serius ya paling potensial cuma marki yang bisa melakukan pergerakan dilanjauhnya W1 one by one masih aman dan kalau seandainya langsung sekarang ini udah bukanlah sloteng makanya beda banget untuk melakukan split push dan agak sedikit berangkat riskan berat banget ya sangat berisiko sekali ketika dia makan split push walaupun ini kondisinya cuma lalu yang satu dari Gikwam yaitu dalam memainkan lain jauhnya tapi menurutu bigetron Alfa juga harus berhati-hati karena bakaran super fin dengan cowoknya ketika dia dihadapkan dengan match up grog ini mana grog ini bakal imun dari the way of dragon berarti targetnya gak boleh baloiski harus target yang lain entah itu targetnya juga selain masih karena marki memiliki Oke lah Lord yang pertama cuy ini wocor sekarang wadah for offensive tapi nampak oke baloi itu berges yang aku suka dari nail adalah dia tidak merupakan gengar dibawah bayang-bayangan dari super ken siapa yang tidak ngomongin super ken dalam season ini dan nail dia nggak peduli dan retribution yang kedua harusnya tetap bisa dia konsisten melawan super ken dalam Lord kali ini iya di riset 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 dari soal surizo hanya melakukan tugasnya di leningnya dicoba untuk potong dari minyak sing 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 Wah kelas sih Oke lah dengan satu bulu tapi baloi sekarang Oh luh oke Duh kok iso yang lebih mahal lagi memocat salopi kop mungkin itulah alasannya ya kenapa marki di jadikan cahamat guys dikitron guys ya Wow bigetron alfa dominasi one sided dan tidak ada pecah telur sampai menit yang ke-10 ya ini dia bagaimana dominasi dari wis lu super VNU nendangnya agak salah eh coba untuk udah ada altar oke masih aman banget sih selamat super VNU survive Wow tidak jadi pecah telur kali itu pikir senang nah ini dia mau aku bas dari menit yang kedua udah kelihatan banget bahwa bigetron alfa hanya mencoba untuk menarik ulur permainan iya selesai semua source kill dari geekfarm keluar iya seolah menandakan bahwa lu jangan pernah keluar ultimate secara tanpa ada objektif di depan bikin alfa liat tapi satu-satu ya cara mereka untuk survive dengan one-f-one situation mereka be iya dengan wild charge yang tadi udah sempat dikeluarkan baloi ski karena waktu itu tidak ada ultimate electrifying beach bahkan di mid lane tadi reward manipulation dikeluarkan hanya untuk mengusir satu sosok harib saja dari super sakin dan itu tidak mendapatkan poin satu kill pun dari geekfarm gua nggak tahu kenapa gua melihat geekfarm ini tidak ada tempo irama yang bermain seperti season sebelumnya dan bahkan walau ski hanya menjadi tanker bukan menjadi sosok yang bisa diikuti lebar pasukan dari jikpem lho mereka kelahan marki udah tumpang lagi guys terjadi wakib troll fokus kesana sih guys ya waduh di luar radar dari CCTV lenochtown kita iya sih konsil super VN ngincer siapa aboy aboy masih dapat bertahan kata-kata gak bisa gak bisa super VN atau masih luar radar terdangan maut aja oke di luar radar masih aman masih aman-mana sih mereka berhasil tanpa harus terpikup masih 90 menit sebelah sih oh my god ini bener-bener jadi mimpi buruk untuk gikam di game yang pertama gimana pembuka Mereka yang dimana sekarang kelas saken untuk banget akhirnya guys ya aboy us blazing duet marki wah tubang sih guys tapi tidak bisa terlalu lama karena gifang memaksa untuk mendapatkan satu poin kill atas satu-satu ya dan di sisi sebaliknya hampir udah selamat sebenarnya selamat tapi enggak ada lagi yang bisa dilakuin masyarakat sobek enggak bisa pertahanan cukup lama dari Tobler Halo inget Renafah mereka mulai harus sadar para pas energi kemudah mulai ketemu tempo irama permainan mereka kali ini Wah itu tadi yang sempat aku mencari apa namanya handcamnya dari kaya ya ya cowoknya aja ketika dia cuma untuk memainkan the way of the game temut-muter-muter dulu di kolok kolok dulu adalah aboy Iya sekarang ada handcamnya guys kelas banget ya kalau kita melihat dari banyak set set oke ini miliki sama Gifang nah betul ketik-ketik dulu ya kesehatan cuma ya kita nggak bisa lihat guys hehehe di blok ya kalau kita ya kalau kita ya makanya targeting dari super fin ini bisa menjadi jawaban bagaimana caranya bigetron alpha memanfaatkan pick of di luar area high ground ketimbang mereka super fin ini menang level sih dia sama balai ya wah benar-benar melihat keting mereka benar-benar keting yang nggak bisa nggak dimakan tipang ya ketingasih keter sekian menarik banget menurut mereka tapi ternyata beberapa pertukaran kali tidak terlalu adil konsil kelas banget banget ya namanya juga barga super guys kalau gak verseng enggak super ya pada konten itu sebenarnya salah satu bait juga ngasih yang dilakukan kalau Rizzo beth yang nggak bisa dihidari Iya itu kayak oke kita ambil atau enggak gitu tapi ternyata bikin rafa mereka menjawab itu semua mereka tinggalkan Rizzo sama kayak di hari pertama kemarin bikin ron Alfa selalu menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditolak sama Gipom ya mau dapet sorizo enggak gua kasih nih sorizo dari belakang tapi ternyata ini enggak tahu kenapa super fin tiba-tiba dia jump in dengan Flickr the way of Rager yang off point bener-bener menuju karanailah semenjak dipikirkan itu udah seperti PIN yang baru itu lho semula memasuki ranah iya wabrak di Bang Oke taruhnya tubang hilang setelah super VN topang sih ada Altar pun tetap tubang guys sama-sama romernya yang itu banget ya Hai iya mereka bisa menyelamatkan satu nil-satu super sakennya gg sih main-nya yang dapet sih daripada maju nggak dapet itu malah rugi ya membuat move secara paksa mendapatkan satu poin kill yang ditrade juga kebetulan dan tidak jadi besok yang tidak jadi besok juga ya hanya hilang satu dan itu lagi dan lagi jadi menahan bikin ron Alfa untuk nggak bisa paksa pus masuk ke area base dari Gipom sendiri sekarang pertanyaannya dari Gipom dengan winning kondisi seperti ini siapa yang mau memicu ke Altar dari super key karena dari tadi kita melihat super key beberapa kali menyelamatkan kawanan dari bikin ron Alfa kawanan dari sang robot merah tapi untuk saat ini winning kondisi dari Gipom sudah mulai terbuka perlahan-lahan walaupun bikin Alfa lagi-lagi harus sepenuhnya luar dari zona high ground mereka mendingan tim pot dijanggau diri perbisa terbuka sudah dari Gipom hehehe siko menurutku inel from nobody from nobody dan dia menghadapi super cat dan buat itemnya cuya super Ken apa siapa udah full item gak super saken guys sulit dengan bayang-bayang gigi ya dia masih berani ini dapetin super sakit momo chanit ini salah satu hal yang mungkin mahal kenapa dia ngomongin mental ngomongin secet-secet luka meskipun atau pertahan masyarakat dapatkan dan kalau bisa langsung beli mortalnya itu lama untuk bisa masuk kembia dia bener-bener butuh waktu yang panjang sedangkan kita juga belum tahu nih super via dari seorang itu background seperti apa yang dikauh dulu bro ya ini tak juga menunggu Lord yang yang ketiga ya berarti ya Hai yang bisa menjawab hal tersebut mungkin ilmu-ilmu masih banyak yang bisa sekalipun dari MDL ya itu lagi dia di bawah nangon dari onyx berarti onyx ini nih yang entah gimana caranya untuk membuat ya building mental dari sosok pemain yang satu ini enggak ada dari itemnya nih udah mulai rata-rata enam item semuanya makin lama game berjalan tentunya kita hanya akan melihat bagaimana pertukaran immortality dan juga winter truncheon bagaimana caranya juga bikin on alpha mempersiapkan ketika mereka harus mencari satu sosok bete itu super sorry atau bahkan nanti bete-bet nya menuju ke arah super finn agar mereka mampu lagi dan lagi untuk memasak kalau timpah di luar area high grounder gifam Oke kalau ini adalah sekarang kalau iski kalau bisa maksa ke arah super sakit maksa bikin setornya terlalu solid maksa gimana caranya dia cover super sakit dan biarkan masih dan juga style yang akan bermain dengan sangat bebas korbankan luka nya O Boleh Luka kan lagi kalau kita bisa UST pakai look or clear jauh logis-turks lebih korban selanjutnya atau tidak ternyata pilih logis dan layel bakat tertinggal ala super key khusus menel eh tapi eh susoke GG guys super sorry Joe mortality super second beli oracle waduh Mark itu banget lagi guys jadi korban yang ditelan bulat-bulat terlalu lama sepertinya bertahan di area depan padahal posisi dari seorang Nel itu udah mundur sampai karabit Marknya udah bisa mundur tapi sayangnya malah begitu apa mereka yang menjawab itu semua setelah Lord berhasil diamankan oleh Super Ken ya secara kalkulasi Nel sulit untuk ditangkap apalagi pangcirnya masih ada parpa-parpa muncul tiba-tiba menjadi langkah bagi Nel itu sendiri tapi siapa yang menduga super fin tiba-tiba muncul Marekasi beli ke arah Marky dan ini sial percaya tadi harus kita saksikan dari buat emblem talentnya guys ya yang dari tadi mencoba untuk melakukan klik wave dengan buildnya dia dia mainin master asasi dan juga ada satu lain hal iknis ya tapi look aduh ojak Tuhan langsung tubang guys aboy tubang juga di sudah superkan tubang tersep dan selesai kasih Marky Polis kita tapi tubang tiga nomor sama Marky guys bisa gaya bisa gaya sulit simul Ga sulit cina namanya lifeu banget senang GBs ini guys jadi guys ya game pertama diperankan oleh bijetron alpa dan kita langsung aja ya next game yang kedua besi di sbagik bagai Terima kasih.